Terima kasih banyak ya mas Mas hari ini udah berjasa sekali sama saya Makasih ya mas Gak apa-apa Tika Kita sekarang akan balap sepeda Biar badan sehat dan kuat oke Siap Tika udah nih Gak usah main betah kumpet Ayo keluar Tan Kayaknya Tika nyasar deh Kamu sadar gak sih Saya itu paling takut kalau terjadi apa-apa sama kamu Karena kalau itu terjadi Saya gak bisa maafin diri saya sendiri Seorang sahabat baik Itu gak akan pernah Membiarkan sahabatnya itu kesusahan Jadi Saya pasti akan bantuin dokter Bih siap dulu Ini anak bukannya pakai bahasa Indonesia lagi Kalau kayak gini kan malah gue ngerti Aku sayang banget sama kamu Satu hal yang gue minta tolong sama lo tolong Jangan pernah sekalipun lo sakitin perasaannya dia Itu aja Ya gak mungkin lah Tan Lu percaya sama gue Gue gak akan pernah nyakitin orang Yang paling gue cintai Tan Kamu tau kan gimana perasaan aku kamu Mau gak Kamu menjadikan aku Lebih dari sekedar calon adik ipar Atika Tika aku ngerti banget Perasaan itu emang gak bisa dipaksain Tapi aku akan selalu sabar buat menunggu cinta kamu Tika Karena aku percaya Cinta dapat bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu Kamu juga setuju kan sama ucapan aku barusan Percaya Makasih Atika Aku cuma pengen ngomong itu aja kok Sekarang aku udah lega bisa nyampein ini ke kamu Ya Allah Terima kasih Aku udah berhasil memenuhi janji sama Pak Man Agar rakti kebahagia Seneng dong Seneng apa kau dokter Memang ini kan perjanjian kita sebagai sahabat Awas Ini gak main-main Atika Main-main apa Kamu itu gak boleh ngkar janji Setelah saya menikah dengan Nairah Awas kalau kamu kabur Kamu harus jadian sama Fahri Ingat itu Ya enggak lah Masa iya saya mau kabur dari janjinya kita Waktu itu kan kita udah salaman begitu Ya wes kalau gitu Dokter aja duluan yang nikah sama Mbak Nairah ya Ntar baru saya nyusul begitu Bisa enggak? Sepertinya kamu ragu Kalau saya bisa jadi namen Nairah Kamu gak perlu khawatir Saya pasti ngelakuin itu Nggak percaya juga Nggak yakin Tetap mata saya Lihat mata saya Saya serius Tatep dong mata saya Kok malah merem Saya takut dihipnotis lagi sama dokter Aduh Merem aja terus Merem itu terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Fahri Mama mau ngomong sama kamu nak Kemarin-kemarin Kamu kan masih tetap ngotot Ingin mendekati Atika Tapi mama gak bisa berbuat apa-apa Mama juga gak bisa menjegah kamu Tapi mama mohon nak Kamu jangan bikin malu keluarganya saya Bikin malu? Bikin malu apa lagi sih ma? Aduh mah Anaknya baru pulang dari puncak Udah di Omel-omelin kayak gini sih Atika sudah tunangan Ri Berarti Dia itu calon istri orang Ya kalau kamu nekat mendekati Atika Berarti kamu Berusaha merebut Calon istri orang Tolong Ri Kamu jangan bikin masalah ya Papa sama mama gak tau Kalau aku lebih tau tentang Atika Mereka pasti salah paham Soal cincin yang dipakai Atika itu Biarin lah Daripada ntar ribut lagi Om Tante Mie aku boleh oleh buat om sama tante Jagung sama pisang dari puncak Memangnya kamu ikut ke puncak? Emangnya Minho gak cerita ya? Oh jadi kalian sudah saling dekat nih satu sama lain sekarang ya? Aduh syukur deh kalau begitu ya? Ya Gitu lah tante om Mungkin emang Allah itu udah Ngasih petunjuknya kali ya Udah diatur semuanya sama Allah Biasanya kan kalau jodoh gak bakal kemana om tante Disitu aja ngubek-ngubeknya Ujung-ujung ketemu lagi disama Minho Ya gak sayang? Enggak Hmm Tunggu terus tau kita Jodoh kita Enggak kok Liat aja nanti endingnya juga lo sama gue Assalamualaikum Waalaikumsalam Mba Ya udah pulang Alah Aku tuh kangen sekali kak Romba Mba gimana disini? Baik-baik aja kah? Iya baik-baik duk Wah malah Simba sudah jalan kemana-mana kok Jalan kemana mba? Ya Waktu itu kan Simba diajak sama Itu lho Bu Dina Sebelah itu Ke pasar Terus kemarin Simba nyoba jalan sendiri Beli gue Eh Malah Anu ketemu sama perempuan Namanya Anu Namanya Bu Nita Katanya dia itu Benar sama kamu dok Iya Dia pernah dirawat di rumah sakit tempat kamu kerja itu lho Bu Nita Siapa toh? Lali loh aku mba Soalnya memang banyak banget pasien yang aku kenal Tapi Simba gak seneng sama dia itu Masuk dia ngeremehin kamu tunduk Waktu Simba bilang Kamu itu sebentar lagi mau nikah sama dokter Eh dia bilang gini Bu Ya jangan ngimpi yang muluk-muluk Gitu katanya Huh Mantap aku Hmm Hmm Alhamdulillah Hubungan kamu dengan nak Aryo masih baik-baik saja tuh Ndu Tidak Tidak Kamu nangis tuh Terharu aja mba Terharu aja mba Iya kan sayang Jadi waktu Atikah hilang Sultan malah nyariin dia ninggalin kamu gitu Iya ma Ini selim banget gak sih Udah semalami mereka sekamar Eh besoknya malah kayak gitu Aku malah di kalahin sama Atikah Setiap ada Atikah tuh Sultan lebih perhatian sama dia daripada sama aku ma Sebentar lagi juga nikah kok bu Calah suami seorang dokter lagi bu Dokter Dokter Itu anak emang selalu bikin emosi deh Gak di rumah sakit di rumah Gak juga di puncak Emosi aja terus Ini gak bisa dibiarin gitu terus-terusan loh Gak bisa Hmm Tapi gampang lah Orang miskin kayak dia itu Bisa kita usir dengan uang Jangan lupa pak ya Nanti kalo rasetnya udah ditebus Jangan lupa papa minum obatnya teratur ya pak Semoga cepat sembuh Terima kasih dokter Oh ya Buang cepat coy Gwong si pacai Gwong si pacai Dokter belum menikah kan? Saya? Belum Permisi saya mengambil sampah dulu Ini Terima dokter ya Saya dapat angpau Iya Terima kasih Gak sama Itu apa tuh? Amplomnya bagus sekali warnanya merah begitu Angpau itu isinya uang Bisa dibeli tempat imlek Tapi yang ngasih Orang yang sudah menikah Orang yang menerima harus orang yang belum menikah Oh kalo begitu saya juga harus dapet Karena saya ini belum menikah Haiyaa 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 Jangan bohong lah Citu sudah pakai cincin Citu sudah menikah Haiyaa Ini bukan cincin kawin toh Saya belum nikah Bohong Dia udah menikah Cuman Emang agak malu aja Buat ngakuin Bokong Haiyaa Harusnya situ ngasih angpau ke cucu oe Mei Mei Ling Ling Ajeb Gimana itu? Sekarang Bintang angpau ke cucu itu yaa Hah? Tantang bintang angpau Dibohongin sama dia Aduh Nombok nombok saya Nombok Aduh 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 Acap Mei Mei Ling Ling Ketubu Atika Ling Lung Haiyaa Nombok itu apa? Aduh Tante 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 Si dokter sulitan itu bener-bener yaa Gak sopan Hah? Ini juga Cincinnya nyusain aja Tante Tante dimana? Ya kita gagal dapet angpau Kita kembali ke Kepayu Kepayu Pagi mba Eh Pagi mba Eh Pagi mba Pagi pak Kenapa ngeliatin saya begitu? Hah Saya perhatikan dari tadi Kerja mba itu sangat serius Mbak itu tempat orang yang sangat rajin Itu terbukti dari Lantai yang bersih dan Kaca-kaca yang sangat bersih Oh ya Saya ini adalah pengusaha penyalur Cleaning service Saya mau nawarin Mbak kerja Mau Saya akan gaji dua kali lipat Dibanding kerja di rumah sakit seperti ini Emangnya kerja di mana Kalau masalah kerja gampang Mbak Saya bisa menempatkan Mbak di mal Jadi Mbak bisa melihat-lihat di sana Alias cuci mata Dibanding di sini apa yang dilihat Mbak Paling-paling juga orang sakit Lama-lama ntar Mbak juga bisa sakit Si Bapak ini Sebenarnya saya itu gak terlalu mandang Tempatnya harus bagus Atau gajinya harus besar gitu Pak Yang penting saya itu kerja itu nyaman Terus orangnya itu pada baik-baik semua sama saya Saya tahu dan saya paham itu Tapi gimana kalau saya naikkan Tiga kali lipat Gaji Mbak Ya sebelum-sebelumnya Mbak pasti kurang Tapi kalau Mbak pintar menabung Uangnya bisa buat kursus Nanti Mbak siap kursus menjahit Memasak Atau kalau perlu kursus nyopir Mbak Masa Mbak Pengen jadi cleaning service terus Kan gak kan Si Bapak ini memang bener sih Sebenarnya saya itu ingin banget kursus masak Karena saya itu punya cita-cita Untuk jadi koki terkenal Pak Cocok Mbak gak perlu buru-buru jawaban ke saya Mbak bisa pikir-pikir dulu lah Kalau Mbak udah mantap Mbak jangan segan-segan hubungi saya Agus Oke Mbak Permisi Mbak Ya Bu Sepertinya Dia tertarik Bu Saya sudah kasih kartu nama saya Bu Dan saya tawarkan Gaji tiga kali lipat dibanding kerja di rumah sakit ini Bu Bagus Pasti tertarik kan dia Sepertinya dia lagi pikir-pikir Bu Oh gitu Oke gak apa-apa Kamu bujuk aja dia terus Kamu kasih saya kabar yang baik ya Baik Bu Terima kasih Bu Iya Dok Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Ya dari hasil dari situ Aduh aduh Ya ampun Hatika Maaf dokter Maaf suster Aduh saya gak sengaja Itu lagian ngapain sih Teh kok pake ditaro di botol kecil kayak begitu Emangnya suster Lagi gak ada gelas kecil Lagi kosong Eh Masa ketumpahan teh aja Mukanya langsung mengkeret kayak begitu Yowis Gampang Nanti saya bikinin tehnya Harus abis loh Ini Tapi tehnya kok Baunya agak aneh ya dokter ya Ini Ini teh apa sih dokter Bau Urine Atau air seni Masih gak ngerti juga Pimpis Puas Terima kasih ya Kau mudah numpain air seni Orang sama saya Ih Dokter ini jorok loh Lagian ngapain toh Buat apa Megang-megang pipis Hah Buat apa Buat nyeram tanaman Sosok Ambil simpelnya lagi Sama ketipan Baik dok Masa nih Alah Cuman ketumpahan pipis aja Kok marahnya sampe begitu Beda kalo kehilangan barang Atau uang gitu Nah Baru deh saya boleh diomelin Sampe matanya melotot begitu Mau orang cuman disuruh pipis lagi kan Kelar masalahnya Sampai Tak ada lagi Kesempatanku Untuk Bisa Bersamamu Bersamamu Kini Aku tahu Bagaimana Caraku Untuk Dapat Terus Denganmu Bawalah pergi Cintaku Aja kemanapun Kau Menjadikan Temanmu Disini Kupun Bagaiku Terus Cintainmu Di hidupku Di dalam Hatiku Bagaimana 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 Apa sebaiknya Saya pindah kerjaan aja ya Tadi itu ada orang dateng Nawarin saya kerjaan Sebenernya sih kerjaannya sama aja Jadi cleaning service juga Cuma Di mall Terus katanya gajinya juga Dua-tiga kali lipat lebih besar daripada gaji saya yang sekarang Ya bagus Setengahnya kalau kamu kerja di mall Dan kamu nyingkol orang Paling-paling minuman yang jatuh Bukan kayak tadi Dokter kok jadi nyindir lagi sih Aku kan udah minta maaf toh dokter Ya udah pindah aja sana Gajinya kan lebih gede Lagian kalau kamu tiap ada disini bikin saya pusing Biar parian yang ngerocosin saya terus Ya wis kalau gitu Saya pindah ya dokter ya Gak apa-apa nih saya pergi dari sini Hah? Gak apa-apa dokter Kamu ingin saya bagaimana? Kamu ingin saya merasa kehilangan? Kamu ingin saya menangis? Kamu ingin saya menahan kamu gitu? Ya wis dokter saya kan cuma nanya aja Ya gue cuman nusuh-nusuh begitu dong Saya permisi dokter Kenapa sih harus begitu kah? Sebetulnya saya Sebenernya apa dokter? Sebetulnya saya masih butuh kamu Sebetulnya saya masih butuh kamu Sebetulnya saya masih butuh kamu Untuk 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 apa? Ya ntar dong Kalo kamu pergi Siapa yang akan beresin ruangan saya? Oh itu dong Tak pikir untuk apa? Dokter ini bagaimana sih? Emang ya dokter lupa kalo cleaning service disini tuh ada banyak Ada 20 orang Kalo saya pergi kan juga masih ada orang yang lain Dokter gak perlu khawatir Ruangan dokter juga pasti bisa dibersihin sama orang lain Saya permisi dokter Saya permisi dokter Sebetulnya saya sedih Tika Cuman kamu salah satunya orang yang bisa mengerti saya Siapa lagi yang bakal saya bentak-bentak Kalo saya lagi kesal Siapa lagi Orang yang bisa saya pelototin kalo saya lagi bentak Cuman kamu Tika Cuma kamu yang miksa Cuma kamu yang bisa bikin saya jadi diri saya sendiri Saya gak perlu malu-malu Saya gak perlu basa-basi Setiap ada kamu Setiap ada kamu Semua masalah rasanya hilang Gak ada lagi sahabat seperti kamu Atika Gah! Kita pergi makan siang yuk Aku baru aja dikasih tau ada Tempat makan gada-gada yang katanya paling enak di Jakarta Tika Kita makan kesana yuk Tika Kamu kenapa diem aja Ada masalah lagi ya Mas aku dapet tawaran kerja di tempat lain Katanya sih Gajinya itu lebih besar tiga kali lipat daripada yang disini Menurut mas Fahri enaknya seperti apa ya? Ya.. Bagus lah Tik Ya coba kamu liat lagi aja kerjaannya menarik atau engga Kalau emang enak ya kenapa gak kamu terima Lumayan loh tiga kali lipat Tika Kesempatan emas kayak gini Gak dateng dua kali loh Sebenernya sih Aku itu bukan Mempermasalahkan tentang gajinya mas Aku udah keburu nyaman Kerja di rumah sakit ini Apalagi Temen-temannya Aku udah anggap seperti keluarga aku sendiri Dan bisa deket sama pasien itu adalah sebuah kebahagiaan untuk aku mas Ya aku ngerti Tika Tapi ya Coba kamu pikir sekali lagi aja Kalau misalnya kamu dapet gaji yang lebih tinggi kan Kamu bisa nabungnya lebih banyak juga Lumayan kan Bisa buat pengobatan si mbah kamu Terus kalau misalnya si mbah kamu pengen sesuatu kan kamu bisa beliin juga Halo Tika Keruangan saya sekarang Iya mbak Mas Fahri maaf ya Saya gak bisa nemenin mas makan siang Dipanggil ke ruangannya mbak Tiara katanya ada hal penting Ya udahlah kalau penting gak apa-apalah Eh Tapi inget ya Tika Kamu pikirin lagi tawaran itu Jangan sampai kesempatan kayak gini kamu lewatin sia-sia Tika Tika Entar malem Kita ketemuan yuk di taman deket kosan kamu Aku pengen ngajak kamu makan malem berdua Pengen ngajak Candle light dinner Entar aku bakal masakin makanan yang spesial banget buat kamu Kau mau kan? Aku tunggu ya Tika 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 kamu tau kesalahan kamu hari ini apa Tika Saya baru dapet laporan dari suster Maya Tika kamu baru aja numpahin urin pasien ke baju dokter Sultan Karena kesalahan ini fatal Maka gaji kamu akan saya potong 100 ribu rupiah Olah Mbak Kok dipotong sih gajinya Tapi Mbak saya tuh udah minta maaf sama dokter Sultan Sama suster Maya saya juga udah minta maaf Ya tapi ini udah peraturan Dan supaya kamu itu gak pernah teledar lagi Ngerti? Mbak Tiara tuh kenapa sih selalu aja bikin saya kesel Pengen ngeliat saya nusuh nusuh kayak begini ya Mbak Sebenernya salah saya tuh apa sama Mbak Tiara Dulu juga Mbak hampir aja motong gaji saya tapi ternyata gagal Terus kalo nyuruh saya juga selalu aja sengak Kalo kerjaan saya satu belum selesai satu lagi udah dikasih Mbak pikir tangan saya tuh ada berapa tuh Mbak Saya ini juga manusia biasa Pasti ada urat marahnya juga Terus satu lagi kalo ketemu sama Mas Fahri Sebelum ketemu Mas Fahri Pasti aja Mbak selalu galakin saya Tapi kalo tiba-tiba ada Mas Fahri Mbak belaga baik Terus kalo manggilnya Mas Fahri itu penyung-penyung kayak begitu Mbak pikir saya gak jijik apa dengernya Gak risih apa Tunggu 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 Kenapa kamu jadi sewat ngomongin Fahri? Ini tuh gak ada hubungannya sama sekali ya sama pekerjaan kamu Ya memang gak ada sih Tapi kan saya juga risih Mbak Ya misalnya kalo kamu gak ada hubungannya apa-apa sama Fahri Kenapa harus risih? Kamu bukan pacaran kan sama dia kan? Enggak kan? Kalian ngapain disitu? Ini waktunya kerja Bukan waktunya nguping ya Kerja Mungkin emang seharusnya saya mengundurkan diri aja Dan pindah kerjaan Oh Kamu pingin mengundurkan diri dari sini? Oh ya silahkan aja Misalnya kalo kamu sudah menemukan tempat lain ya kan Dan kamu mungkin gak cocok sama peraturan disini Silahkan pergi dari sini ya Dengan senang hati Atika Halo Madam Akhirnya Madam Akhirnya Si Katrol itu mengundurkan diri dari rumah sakit ini Madam Oke Problem sudah tidak ada lagi Kita akan hidup tentram aman dan sejahtera setelah ini Wah Ma paling top Kita mesti raya nih mah kok kayak gini mah So pasti baby Tika Dokter Saya mau pamit Kamu mau pamit kemana? Mungkin saya gak akan kerja di tempatnya dokter lagi Di rumah maupun di rumah sakit Saya mengundurkan diri dokter Tunggu Tunggu Kamu maksudnya mau Berhenti dari tempat ini? Memangnya kenapa Tika? Terus kamu bekerja di mana? Ya Kalau Kalau memang kamu dapat Tawaran yang Lebih baik Saya mendukung Saya ikut senang Kalau itu untuk kemajuan kamu Tapi salahnya untuk coba Lagipula Saya memang gak ada hak untuk Menahan kamu kerja di sini kan? Ya dokter Dokter terima kasih banyak ya Dokter udah kasih saya kesempatan untuk kerja di rumah sakit Maupun di rumahnya dokter Saya gak tau dokter Apa nantinya saya bakalan ketemu bos sebaik dokter Risa Tika Orang sebaik kamu Pasti akan dikelilingi semua orang-orang baik Kamu masih takut Sekarang Maksudnya Tunggu 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 Terima kasih. Kamu tidak merasa nyaman di luar sana. Kamu kemari. Kamu mulai bekerja di sini. Begini mungkin rasanya punya bapak. Benar-benar kata-katanya bisa menenangkan perasaan yang lagi gunda. Kenapa rasanya aku bisa dekat sekali di teman-anak ini? Selamat ya. Semoga kamu sukses. Maturnun, bapak. Maksud saya... dokter Riza. Dokter Sultan ngapain toh di sini? Enggak. Enggak ngapa-ngapain? Kamu ini beneran? Mau resign? Resign? Pangananku yang apa-apa, dokter? Resign itu sejenis onde-onde. Jadi benar? Kamu ini mau berhenti kerja? Dokter ini pihaknya sih. Pelin-pelan loh. Tadi katanya enggak apa-apa saya pergi. Katanya enggak ada hubungannya juga sama dokter. Terus kok sekarang dokter jadi aneh begini? Kayaknya keliatannya berat begitu kalau saya pindah kerjaan? Hidih, saya? Keberatan kamu pindah? Hih, pindah mah pindah aja. Ngapain saya nanaan kamu? Emangnya kamu ini siapanya saya? Saudara bukan. Pacar juga bukan. Jangan kegeran. Lah, Wong ditanya baik-baik. Kok jawabannya nyelekit kayak begitu? Sinting. Nah, yuk sayang. Kita ke salon dulu biar cantik. Ya? Malam ini kan kita ada makan malam sama koleganya papa. Di rumah makan Jepang loh kesukaan kamu. Ya? Yuk kita cantikan diri dulu. Mah, boleh enggak aku ajak Atika? What? Aku tahu mama pasti shock denger ini. Tapi dengerin dulu itu aku, ma. Atika kan hari ini hari terakhir kerja di rumah sakit kita, ma. Nah, anggap aja makan malam ini, makan malam perpisahan dia, ma. Tunggu, tunggu. Uno momento, sebentar. Kamu sekalian ada ide yang rada-rada aneh dan rada-rada crazy and the loco ya. Yang bener aja. Ini makan malam sama kolega papa di restoran Jepang. Masa bawa pembantu? Aku pengen mempermalukan dia, ma. Itu anak kan norak abis. Nah, kalau dia mempermalukan atau bikin Sultan kesel, otomatis Sultan kan bakal ilfil. Ya enggak, ma? Yes, I see. So, so, so. You smart. Pinter sekali. Lumayan ide kamu kreatif ya. Gitu dong. Jangan ngandelin idenya mama terus ya. Sam. 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 Terima kasih. Tik, kamu kan masih ragu-ragu untuk pindah kerja. Kira-kira mau gak saya bantuin kamu untuk ambil keputusan? Tapi lewat hipnotis. Emang bisa kayak begitu, dokter? Sini. Tetap mata saya. Tetap mata saya. Begitu saya bersiul, kamu akan tertidur. Dan kamu akan menjawab semua pertanyaan saya dengan benar dan jujur. Kalau kamu bisa mendengarkan saya, angguk kepalanya. Bagus. Terus, sekarang jawab pertanyaan saya. Apa kamu rela meninggalkan rumah sakit ini? Sebenarnya sih saya agak berat untuk ninggalin rumah sakit ini. Karena banyak sekali teman-teman baik saya di sini. Belum lagi, saya juga bisa deket sama pasien. Terus, yang punya rumah sakit ini, dokter Rizal. Dia tuh orang yang baik sekali sama saya. Bagaimana dengan dokter Sultan? Kamu rela meninggalkan dia? Sebenarnya, saya berat ninggalin rumah sakit ini bukan karena siapa-siapa. Kecuali, kecuali karena dokter Sultan. Dia tuh orangnya baik sekali sama saya. Saya kasianlah, kalau ninggalin dia nanti yang bersihin ruangan ini siapa. Terus, yang bikin kopi kesukaan dia itu siapa. Belum lagi? Kalau udah hobinya keluar nesu-nesu begitu, siapa lawannya coba yang diajak berantem sama dia? Yang bisa dimarahin, yang bisa dibentak-bentak, yang bisa dipelototi kecuali aku. Ya, sebenarnya saya juga tahu. Kalau dia itu berat sekali kehilangan saya. Tapi ya memang dasarnya uang orangnya itu gengsi, jadi nggak mau ngaku sama saya. Sayang. Sayang. Kalau peratunya udah selesai. Sultan, kamu ikut ya nanti malam ya. Ada jamuan makan malam sama relasi om. Ikut ya. Eh, itu apaan C.S. kurang ajaran kok duduk di tempat duduk kamu sih? Kok dia tidur di situ sih? Ada apa? Tadi kebetulan, ee... Terus anehnya lagi, walaupun dia semarah apapun, sekasar apapun sama saya, saya tuh nggak pernah sakit hati gitu sama dia. Mungkin karena saya tuh udah ngerti kali ya. Kalau dia itu dari lahir, udah diceproti, udah memang nasibnya tuh kayak butuh hijau. Galaknya itu lho. Aduh, 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 aduh. Sial, 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 sial. Ini ada rakyatmu, cengah berhenti-berhenti lagi. Mana gue lupa lagi bikin dia sadar. Sultan, ini kenapa? Dia mabok. Kok ngata-ngatain kamu kayak begitu? Ngasopan itu. Ada nyamuk kok. Maaf, kok saya ada di sini ya? Kamu itu tadi tidur di tempat yang tidak seharusnya. Dan tadi kamu itu ngigo dengan kata-kata yang tidak seharusnya. Jadi hari ini hari terakhir kamu kerja ya? Ya. Kita semua pasti bakal kangen banget sama kamu. Kamu harus sering-sering main ke sini ya? Ya pasti mbak. Semuanya terima kasih ya. Aku senang banget bisa kenal sama kalian semua. Bisa kerja di sini juga. Dapet teman-teman yang baik. Walaupun gajinya kecil. Tapi aku tetap senang karena bisa kerja di sini. Nangisnya nggak usah lebay. Cukup. Tika, ya kamu tau kan setiap orang itu punya kesempatan untuk bisa lebih maju dan sukses. Saya doainnya mudah-mudahan kamu bisa sukses di tempat kerjaan kamu yang baru. Terima kasih mbak. Semoga juga di sana saya bisa dapat teman yang baik seperti di sini. Amin. Pamit dulu. Dokter itu kenapa toh? Enggak. Alah iya. Bilang aja sama saya. Kata si mbak saya, kalau orang tatapannya seperti itu pasti ada hal yang mau disampaikan. Apa toh? Aku masih tau nggak ya? Udah deh. Saya tau dokter lah yang ikutin. Sebenernya ada apa? Tidak. Tidak. Hari ini kan kamu terakhir kerja di sini. Boleh dong saya di terakhir di restoran-restoran mana gitu. Anggap aja makan perpisahan. Oh alah dokter ini. Dokter gaji saya tuh sebagai klinik servis di sini tuh nggak besar tau. Udah itu dipotong sana sini dan tinggal 100 ribu. Dan sekarang dokter malahan minta traktur di restoran mahal. Tidak tau diri dokter ini. Kalau dipikir-pikir saya kerja di sini bukannya nabung malahan nombok tau nggak? Yaudah. Nggak usah deh, nggak usah. Tapi Tik, kalau kamu pergi terus saya gimana? Kamu kan ada judge? Kalau kamu mau deketin saya dengan Nairah. Kamu mau ngajarin saya biar saya bisa mencintai Nairah. Kok kamu jadi lari tertanggung jawab sih? Nah kan bingung ke kamu. Pasti habis ini kamu akan jadi pindah. Taruh kan. Lihat aja. Satu dua tiga. Kan ada telepon. Jadi kalau dokter butuh apa-apa ya bisa telepon saya toh. Saya bisa bantuin dokter bisa ajarin dokter lawa telepon. Bagaimana? Terus saya juga yang harus telepon. Gitu? Ya iyalah. Kan dokter yang butuh saya toh. Masih. Eh, Tik. Ini kan Jakarta, Tik. Gimana kalau orang yang mau mempekerjakan kamu justru ngebohon kamu? Wah, bahaya, Tik. Ya enggak lah. Masa dia bohong? Dia tuh kasih kartu nama ke saya. Tuh. Tuh, ada yayasannya. Tapi dokter, kalau saya udah enggak di sini, dokter masih mau kan jadi sahabat baik saya. Nanti kalau simbahku itu kangen karo masaryo, dokter juga masih mau kan pura-pura di depan simbah. Terima kasih dokter. Saya pamit. Tika. Opumeneh. Petas kuping aja. Sayang. Aku bawain kamu baju. Sekalian ganti ya. Kita ke ruangan kamu aja ya. Yap. Udah lah, Dai. Kalau emang dia ada janji, mau soh dipaksa. Dokter Sultan kok ngomongnya kayak gitu sih? Emangnya dia bener-bener enggak mau liat muka aku lagi ya, Pak? Selamat menikmati. Datang gak ya ke tempat mas Fahri. Ah, tapi aku kan udah janji. Lagian, aku pasti bisa mencintai mas Fahri. Apa yang dia bilang sama persis seperti yang didilang sama simbah waktu ngomong. bahwa Witing Trisno jalaran suku Kulino cinta itu bisa tumbuh karena seringnya bersama. Wah, sudah ditunggu. Selamat malam, dokter Handi, dokter Agung. Dokter Agung, kenalkan ini istri saya. Selamat malam. Yang itu calon mantu saya, dokter Sultan. ini yang satu lagi, putri saya yang cantik. Selamat malam. Selamat malam. Tika kok gak nyampe-nyampe ya? Enggak-enggak. Cewek kayak Atika gak boleh dipaksa. Kalau emang dia mau, ya mau. Ntar juga dia pasti dateng. Sultan, aku boleh minjem hape-nya gak? Halo dokter. Halo Tika. Ini Naira. Kamu bisa tolongin aku gak? Mbak Naira. Ya bisa-bisa. Minta tolong apa toh? Itu, aku ketinggalan hape. Aku di ruang prakteknya Sultan. Kamu bisa bauin ke sini gak? Ke restoran Jepang Takashimura. Ntar aku bisa sampai sini malamak ya. Oh iya, bisa-bisa. Tapi sabar sedikit ya mbak ya, soalnya ini udah lumayan jauh dari arah rumah sakit. Saya harus putar balik lagi ke arah rumah sakitnya soalnya ya. Iya gak apa-apa kok. Masih banyak ya. Sorry ganggu banget. Oh iya ya. Kok beda ya? Biasanya kan galak. Ini sekarang lembut loh. Terus baik. Biasanya juga kalau nyuruh-nyuruh gak pake kata-kata minta tolong. Udah lah Nair. Lagian kan kalau handphone kamu ketinggalan di ruangan aku. Pasti aman lah. Kasian juga kan tiga. Udah gak kerja di rumah sakit. Udah gak kerja di rumah kamu. Masih aja disuruh-suruh. Siapa yang nyuruh sayang? Aku kan minta tolong. Aku sama dia kan temenan. Masa temen-temen gak saling nolong sih? Ssshhh. Tunggu kita. Mana ya Tika ya? Mungkin dia kena macet kali. Makan yang gak nyampe-nyampe. Sabar Fahri sabar. Kalau mengedapetin Tika lo harus sabar. permisi Mbak. Ini teleponnya. Aduh. Makasih banyak ya Tika ya. Eh duduk-duduk. Sekalian makan malam disini ya. Duduk-duduk. Ya. Ayo gak apa-apa. Gabung aja kita kita santai kok ya. Terima kasih, terima kasih. Tapi saya udah ada janji. Bentar aja Tika. Lagian aku denger-dengar kamu katanya resign ya dari rumah sakit kita. Ayo dong. Anggap aja ini makan makan malam perpisahan kamu. Ya. Udah lah Nay. Kalau emang dia ada janji maksudnya dipaksa. Dokter Sultan kok ngomongnya kayak gitu sih? Emangnya dia bener-bener gak mau ngeliat muka aku lagi ya Pak? Kok kayak malahan ngusir? Udah Tika duduk aja ya. Ya. Itu tuh Tika. Cobain itu enak banget. Mbak Naira ini udang ya? Iya. Emang kenapa? Maaf mbak. Saya gak bisa makan udang. Bisa pada gatel-gatel terus bengkak semua nanti. Kamu alergi udang? Kok? Sama ya sama saya? Tapi kan kamu bisa makan yang lain. Ah. Nih Tika. Salah. Kamu harus cobain. Ini enak banget. Apa sih maksudnya Maira? Tika ganar kerjainan Tika kayak gini. Mampus lo Tik. Gue bikin malu di depan banyak orang. Biar papu marah. Biar sutan juga yufil sama lo. Tidak. Mama gimana, Pa? Mamamu tadi kena stroke ringan. Jika, saya minta kamu jangan keluar dari tengah segi. Sebenarnya sekarang siapa sih anak papa? Gak ada lagi cek, Nora. Yang tiap saat pasti ngomongnya. Kata si mbah saya. Kata si mbah... Kata si mbah saya kalau pagi-pagi itu gak boleh males-malesan toh dokter. Di sini kupun begitu. Terus cintaimu di hidupku. Di dalam hatiku. Bagi tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.